Intro Halo pemirsa, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tia Datara Kali ini kita bakal ngobrol dengan Mas Uung atau Mas Nurul Muslimin ya Dari Java Paramaniaga, sebuah kooperasi itu, apa itu? Kita akan tanya-tanya Nah ini mas, namanya unik ini, Java Paramaniaga, kooperasinya itu mas? Ya betul Nah ini sebenarnya kapan berdirinya nih sejarahnya mas? Ya jadi kooperasi kami itu namanya Java Paramaniaga Kemudian itu sejak akhir 2019 Akhir 2019 beberapa pelaku usaha Dari berbagai macam asosiasi Ada Mabel, ada Keracinan, ada Passion Dan bidang-bidang yang lain Kemudian Rembukan Jadi apa, bagaimana membuat sebuah kooperasi yang memang melingkupi beberapa bidang Oke Nah kemudian beliau-beliau membuatlah kooperasi namanya Java Paramaniaga Sebetulnya untuk bagaimana menciptakan sebuah kooperasi yang lintas bidang Oke Dan bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman UMKM Bisa membantu mereka Dan tujuannya juga sama dengan institusi company lain Jadi untuk mensejahterakan anggota dan UMKM secara umum Oke Kira-kira itu mas Nah itu sekitar berapa ini gambaran jumlah anggota nih mas? Nah kalau anggota kita memang baru berdiri 2 tahun Jadi kurang lebih 28 anggota Kemudian yang banyak itu mitranya mas Nah ini Karena ini ternyata tidak hanya anggota justru mitranya Iya Kalau anggota secara resmi sebuah kooperasi kan harus terdata Kemudian ada yuran pokoknya yuran wajib Nah gitu Nah kalau sebagai anggota itu memang jumlahnya tidak banyak Kemudian yang mitranya Itu karena di pengurusnya dan pendiri-pendiri kooperasi ini Terdiri dari pengusaha yang berbasis pada asosiasi usaha masing-masing Sehingga jaringannya luas Kemudian mitranya menjadi banyak Kami mitranya menjadi banyak Dari berbagai macam asosiasi kan gitu Ada bidang passion, ada craft, ada food, makanan dan lain sebagainya Kurang lebih 400an 400an? Luar biasa nih Terus ini mas Apa namanya kegiatannya apa mas? Termasuk mungkin bidang-bidang yang ditekuni Terus apa aja ini aktivitasnya dari kooperasi ini Kooperasi Java Peramaniaga itu memang spesifik kooperasi pemasaran Oke Jadi pemasaran kami membantu teman-teman UMKM Terutama anggota dan mitra Itu di bidang pemasaran produk-produk mereka Oke Jadi kebetulan yang ada di sini Yang bisa kita lihat itu Produk-produk ada food, ada fashion, ada craft Itu kami kerjasama dengan Dinas Kooperasi Java UKM Untuk pengelolaan galeri Plut di sini Nah kemudian Karena ini di era digital Nah sekarang ini Masa transformasi mulai dari manual ke digital Teman-teman UMKM banyak yang Yang mulai di upgrade Bagaimana yang dulu berjualan biasa Manual Nah sekarang sudah pada masuk di era digital Nah ada apa namanya Bukan banyak sekali sekarang marketplace itu Dan apa Kita juga membantu teman-teman Mitra yang kesulitan Untuk mendaftar di marketplace Nah itu akan kami bimbing Kita gampingi secara gratis Tidak hanya anggota Jadi mitra yang Siapapun teman-teman UMKM yang butuh bantuan Mas saya mau daftar marketplace ini Kok gak bisa kenapa ya Nah nanti akan akan kita dorong Kita bantu Kalau syaratnya jadi mitra itu Telepon mas teknisnya Biar bisa dengan bantu Untuk mereka pemasaran Kalau mitra sebetulnya datang ke sini Nanti kita ngobrol Kemana ini disebutin juga Galeri 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 kooperasi Java Paramaniaga yang ada di gedung Di jinas kooperasi Dan UMKM Di jalan Cokram Nomor 162 Nah nanti disini Bisa kita bimbing Membawa produknya masing-masing Kemudian kita cek Kita kurasi Artinya Kita pengen Bahwa produk UMKM itu Qualified Jadi misalnya fashion juga Mulai dari coloringnya Finishingnya Bagaimana jahitannya Seperti apa Fashion yang lagi trend Seperti apa Mungkin warnanya Dan sebagainya Itu akan kita diskusikan Dan itu Kalau memang ada kekurangan Akan kita Bantu Di upgrade Kita ingatkan Oh ini kurang begini Oh ini packagingnya Mestinya begini Blah 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 Gitu lah jira-jira Jadi luar biasa nih Apa ya Istilahnya Ada solusi ya mas Tidak hanya Istilahnya Oh ini gak menuh syarat Tapi justru di upgrade Bagaimana biar Kita dampingi Masuk misalnya Apa Butuh Apa Merk dagar Nah Atau mungkin legalitas apa saja Oke Yang bisa Apa kita bantu Akan kita bantu Minimal pendampingannya Oh ini misalnya Kurang surat ini Oh ini syaratnya Seperti ini Ini Harus kemana Oh ke institusi yang sana Atau ke dinas mana Nanti akan kita tunjukkan Kira-kira Oke Tentu didampingi oleh Apa teman-teman Di dinas kooperasi Dan UKMDI Itu ada Apa Konsultan-konsultan Apa yang bisa kita Ajak diskusi tentang Problematika Teman-teman UNKM Gitu kira-kira Ini Sedikit Flashback juga Visinya sini apa ini mas Kalau dari kooperasinya ini Kalau visinya sebetulnya Secara ideal Ini menjadi kooperasi yang Istilahnya terkemuka di Indonesia Oke Cuman memang karena Ini baru dua tahun Kita baru membangun Sebuah sistem pemasaran yang Sesuai dengan era digital Iya Jadi ini baru Kami membangun Basic Apa Marketplace Bagaimana Strateginya seperti apa Sistemnya seperti apa Sehingga Kalau itu sudah kita kuasai Insya Allah Apa Tujuan dari kooperasi Pemasaran ini Sudah lancar gitu Nah itu Otomatis Akan Apa Kita ajak teman-teman Bagaimana untuk Membesarkan ini Kira-kira Benarik Ini sebagai penutup nih mas Apa saja Boleh Mas Uung Sampaikan ke pemirsa Terkait Gambaran singkat Karena mungkin baru saja Ada yang gabung Untuk nonton ini Jadi Kooperasi JPN Itu apa Sosmet-sosmetnya Atau nomor WA-nya Kalau mau menghubungi Dan sebagainya Terima kasih Kooperasi Java Paramaniaga Di Instagram Ada Dua Ada tiga Yang satu Java Paramaniaga Itu khusus Fashion dan craft Kemudian JPN Food Jogja Itu khusus Makanan Kemudian kita Sudah mempunyai Merk dagang mas Namanya Mapuro Jadi Gambarnya sayap itu Itu ada Instagramnya Juga Maburo Di Instagram Kemudian Websitenya JavaNiaga.com Kemudian Itu bisa menjadi Keyword Di beberapa Marketplace Mungkin Java Paramaniaga Itu Insya Allah Sudah ketemu Ada gak nomor WA Atau apa Ada 0821 Ega 691 0820 Oke Gitu Mas Terima kasih sekali Mas Ong Untuk Perbincangannya Semoga teman-teman UMKM Makin mengerti Bagaimana Kooperasi JPNI Juga memberi solusi Untuk teman-teman UMKM semua Kita jumpa lagi Di lain kesempatan Sampai jumpa Bye-bye